Hai Sobat, suatu hari ada seorang anak gadis yang bersedih Ia duduk sambil meneteskan air mata Ia ingin sekali membelikan buah apel untuk ibunya yang sedang sakit Namun gadis itu tidak memiliki uang Andaikan aku dapat membelikan buah kesukaan ibuku Pasti ibu sangat senang pisat gadis kecil itu Lalu ia berjalan sambil merenung Tiba-tiba ia melihat sebuah benda Yah dompet, sepertinya dompet itu jatuh dari saku pemiliknya Gadis itu segera mengambil dompet itu, matanya berbinar-binar Aha, aku dapat membeli buah apel untuk ibuku dengan uang di dompet ini Seru gadis itu Tapi gadis itu lalu berpikir Ibu pasti sedih kalau ia mengambil uang orang lain Ia pun membuka dompet itu kembali Selain uang, ternyata ada identitas pemilik dompet Kebetulan sekali alamat pemilik dompet itu tak jauh dari situ Lebih baik dompet ini ku kembalikan kepada pemiliknya Ucap si gadis kecil Ia pun bergegas menuju rumah si pemilik dompet Pemilik dompet sangat senang saat dompetnya ditemukan Ia sangat berterima kasih kepada gadis itu Sebagai ucapan terima kasih Ia memberikan beberapa lembar uang kepada si gadis Gadis itu nyaris tak percaya Karena ia dapat membeli beberapa buah apel untuk ibunya Gadis itu bergegas pergi ke toko buah untuk membeli apel Ibu sangat bangga mendengar cerita jujur dan berbakti Ibu dan gadis itu menikmati apel dengan riang gembira Nah sobat, kejujuran itu selalu membawa kebaikan Mari kita meniru sifat gadis yang jujur itu ya Tetap semangat ya sobat